musik walaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita channel Kuli Pak Jul kali ini kita main atau Dolan kandang ini hari Minggu tanggal 20 September 2021 untuk kandangnya ini beralamatkan di pelurukan Taman Tirta Kasian Bantul farmnya namanya Amanapam pemiliknya adalah Mas Abid beliau masih muda yang sangat hebat kali ini kita akan review kandang breeding ala Amanapam ya pemirsa channel Kuli Pak Jul ini ditempeti Mas Arief ini Amanapam kandang breedingnya ini sederhana ini berukuran kurang lebih 3,5 meter untuk satu apa namanya satu kotaknya ini Mas satu kotaknya ini Mas ini ada satu dua tiga empat Mas untuk yang pertama ini dengan sistem koloni bedingnya ini Mas ini ada jantannya Mas ini ada jantan dari tingkarut jantannya satu untuk satu peta kandang ini Mas dan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh mas tujuh betinanya Mas berarti satu banding tujuh kata beliau Mas Arief kadang ya bisa sepuluh betina dengan satu jantan nah ini Mas yang untuk yang kedua ini Mas kandang yang kedua Mas ini kandang yang kedua ini ini Mas deset banget ini Mas jantannya Mas ini kata Mas Arief ini F1 Mas ke-1 dulu jantannya ini dari impor dan pertindahnya lokal tapi istilah sekali ini Mas paling gede banget ini Mas kayak dan di sini pakannya Mas untuk pakannya Mas untuk yang di tempat breedingnya Mas Arief ini Mas pakai sistem silase Mas pakan kering ini Mas kayak gini ini Mas pakan kering ini lah sekali Mas makan Mas yuk makan 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 ini juga koloni Mas ini ada beberapa indukan mas di sini Mas untuk kandang breedingnya ini kita akan akan mereview kandang breeding ini yang pertama ukuran panjangnya ini Mas untuk satu petanya ini loh Mas untuk satu petanya ini ukurannya panjangnya 3m 10m terus yang ke belakang ini Mas yang memanjangnya ke sana kurang lebih ukurannya 2m Mas 2m terus tinggi dari tanah ini Mas tanah ke atasnya ini untuk biar nggak di dengan sistem apa namanya ini tinggi dari tanah tinggi dari tanah ke atasnya ini kurang lebih 1m 1m Mas terus Mas ini sangat sederhana sekali bahannya cuma kayu ini Mas kayu dan kayunya pun sederhana nah tapi dombanya sangat kambingnya sangat sistem di sini nih terus yang kedua adalah atapnya ini Mas atapnya cuma pakai galvalum galvalum ini Mas itu halal galvalum dengan sistem kayak gini ini sederhana sekali Mas ini terbuka ini kayak gini Mas untuk tempat pakannya di breeding Amanavan ini dengan model kayak gini Mas sederhana juga Mas memanjang Mas full Mas ini Mas ukurannya kurang lebih 2m dan ini ada tempat minumnya Mas ini tempat minumnya cuma pakai ember terus disekat pakai bambu ini Mas belahan bambu dengan ukuran kurang lebih 1 ember ini Mas untuk karena untuk mengunci ini tujuan bambunya ini untuk mengunci Mas biar airnya yang di dalam ember itu tidak tumpah Mas ini kayak gini sederhana sekali dan untuk satu apa namanya satu tempat makan nya ini dikasih apa namanya ini embernya cuma 2 Mas kanan dan kiri Mas kayak ini Mas ini untuk satu apa namanya satu petaknya itu Mas satu petak kandangnya Mas kayak gitu Mas selanjutnya Mas cuma untuk satu meternya ini kan dikasih apa namanya ini tiang-tiang ini Mas ada tiangnya ada 1 2 3 4 5 6 3 meter ini ada 36 tiang dan dikasih apa namanya ini tepitan kayak gini Mas ini tubuhnya kan biar mungkin domba nya tidak keluar Mas ini ada 3 Mas sederhana juga pakai bambu atau pakai kayu yang ini bambu yang sana pakai kayu Mas untuk lantai untuk lantai nya ini Mas untuk lantai nya ini terbuat dari kayu juga mungkin karena biar operasionalnya murah Mas untuk pembuatan kandangnya ini Mas nah terus kayu nya ini dengan ukuran ya kurang lebih 10 cm ini Mas lebarnya Mas tapi panjangnya ya kurang lebih ya tergantunglah Mas sesuai dengan permintaannya yang akan membuat Mas terus untuk yang kedua kalinya ini Mas mohon disut Mas ini jaraknya dari kayu ke kayu Mas kurang lebih ya 2 sampai 3 cm ini Mas 2 sampai 3 cm kenapa di apa namanya di bikin selah ini karena kata Mas Arif ini untuk kotorannya Mas kalau di sini namanya cindil Mas kotoran domba nya itu biar dapat turun Mas ke bawah ini Mas ke bawah kayak gini Mas jadi ke bawah semuanya ini Mas kotorannya Mas cindilnya ini Mas dan cindilnya di sini diperuntukkan untuk pupuk Mas di sini Mas yang di sini ini yang belakang itu Mas belakang itu belakang itu pakai batako Mas karena sebelahnya sini ini udah milik orang lain Mas jadi pagar bumi sekalian digunakan untuk penyekat kandang gitu Mas biar ya operasional ya minim dalam pembuatan kandangnya Mas biar maksimal gitu Mas mungkin itu saja Mas ya untuk review kandangnya kandang breeding di Emana Farm salam kulibatul sukses selalu pas malam selamat menikmati selamat menikmati